Intro Makan apa Mbak Yungna? Eh ada Bu Ari, aku sedang makan ke rumah Bu, Bu Ari mau? Boleh nih, oke kita makan sama-sama ya? Iya Enak ya? Iya Kita suka dengan kurma? Iya Bu, karena kurma itu buah yang menyehatkan Oh iya ya Eh Bu Ari, sebentar lagi kita sudah mau puasa loh Oh iya Mbak Yungna, betul Kita sudah mau puasa ya sebentar lagi Bu Ari, ibuku kalau puasa di rumahku ada kurma loh Bu Wah hebat ya ibunya Mbak Yungna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kami dari Salman Afarisi 1, Yogyakarta Saya Bu Ari Prisnawati Saya Sahila Yungna Hanifatin Indira Teman-teman, tadi sudah melihat Mbak Yungna, sedang makan apa ya? Ya, kurma Kurma adalah salah satu buah yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oh iya teman-teman, Rasulullah suka mengonsumsi buah kurma ketika puasa loh Betul, kurma digunakan oleh Rasulullah ketika burka dan sahut Kita disenahkan loh untuk makan kurma Tapi jika tidak ada, boleh dengan bertegur air putih Teman-teman, kurma itu buah yang menyehatkan untuk tubuh kita loh Ya, benar kata Mbak Yungna Dalam hati Sallallahu dikatakan seperti ini Barang siapa yang mengonsumsi kurma juwa di pagi hari Maka dia tidak terkena racun ataupun sihir Anak-anak, sebentar lagi kita akan puasa Yuk kita sediakan kurma untuk persiapan bulan Ramadan Nah, mari kita mencetak sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satunya makan kurma Semoga puasa tahun ini selalu diberi kesehatan Dan bisa puasa satu bulan penuh Selamat menjalankan usah Ramadan 1442 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan tiba, Ramadan tiba Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Marhaban ya pun Maka implicit kurma The Maka soon Maka 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 Maka